Intro Setiap makanan terdiri dari berbagai macam bahan makanan yang berbeda. Mereka disatukan dalam dapur ini. Setiap bahan makanan memiliki kisahnya masing-masing. Ada yang hadir dari sebuah peternakan. Ada yang dipanen dari sebuah perkebunan yang subur. Atau mungkin ada yang dihadirkan dari sebuah pegunungan yang dingin. Mereka datang dengan ciri khas dan kegunaan yang berbeda. Sama seperti para penikmat makanan. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda. Kondisi keluarga yang berbeda. Pekerjaan yang berbeda. Bahkan mereka mencari rasa yang tepat untuk dirinya masing-masing. Setiap mereka hadir di dapur ini membawa kisahnya yang berbeda-beda. Inilah dapur saya berserta segudang cerita di dalamnya. Permisi. Silahkan Tante ingat kuenya. Oke, oke. Untuk Tante sebagai pelanggan setia kami. Oh, thank you ya, Sia. Aduh, asik nih. Gak percuma nih kita jadi pelanggan tetap di sini. Thank you, Sia. Thank you. Thank you. Asik ya. Asik ya. Foto-foto, yeay. Oh, nanti sharing ke gue. Asik ya. Gak salah kan? Gue bawa kalian ke sini. Enggak, gak salah. Kuenya enak kok. Belum dimakan wangi banget. Coba, enak banget ya. Tuh, ada tijunnya, gajunya ya. Suka loh, kaya gitu. Coba banget. Favorit itu kan, favorit itu. Eh, gimana? Anak lo jadi ke Australia? Jangan ladi dong. Vis-nya sudah oke. Sudah ready. Wah, asik ya. Tinggal berangkat. Asik, asik tuh. Aduh, enak banget ya ini. Keluarga di Australia. Asik, tinggal gue aja tinggal. Boleh-boleh ya. Eh, ngomong-ngomong. Itu asisan si Pink Ladies. Mau pada main ke luar kota tuh. Hidup, hidup. Kita berangkat. Yuk, yuk. Ayo dong. Wah, kaya nya aku gak bisa tuh. Harus jaga cucu. Kalian kan tau. Eh, repot. Repot banget ya. Kita udah gak bisa kaya dulu lagi. Bisa ke sana, ke sini. Kalau udah punya cucu, harus stand by. Tapi kan kita perginya weekend. Emang anak sama mantu buah? Wig-end tuh. Udah titipin aja seorang tuanya. Gini loh ya, mantu buah tuh. Nanti weekend, dia pergi keluar kota sama kantornya. Terus? Kok bisa ya? Gak habis pikir dia, buah. Kok dia bisa gak nolak gitu ke kantornya? Kan dia punya anak. Kan punya omah baik. Iya. Lu mah enak. Anak lu usahanya besar. Sukses. Mantu lu gak kerja juga. Bapak, gak apa-apa udah tenang. Amin, amin, amin. Wah, urus cucu aja terus. Udah lah. Bisa aja lu, Maros. Nih, yang enak dia. Liatin, Nenny. Anak, menantu, cucu, semua tinggal di luar negeri. Iya tuh. Jauh sih. Tapi kan gak ngerepotin. Iya, betul. Menang rumah ada apa-apa aja. Tapi kan gue kangen sama anak-anak gue, tau gak? Tinggal berangkat. Iya, tinggal jus pergi. Liat, ikut ya. Liat, kita ikut ya. Liat, ya. Liat, ya. Liat aja. Setiap kita memiliki makanan di depan kita yang sudah siap untuk kita santap. Namun terkadang, kita terfokus terhadap makanan yang teman kita miliki. Kita membandingkan makanan kita dengan makanan teman kita ini. Kita lupa bersyukur atas makanan yang sudah kita miliki. Itulah hidup. Kita kadang terlalu terfokus pada keadaan orang lain. Kita iri dengan kehidupan orang lain. Padahal, Tuhan telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bukankah kita seharusnya bersyukur? Tuhan telah menangis. Silahkan, mau pesen apa? kopi satu, itu aja jadi 20 ribu terima kasih udah terus saya antar ya segelas kopi pahit namun di setiap pahitnya kopi terdapat rasa yang lain silahkan kopinya rasa yang kita dapatkan jika kita benar-benar menikmatinya hidup sama seperti segelas kopi memang pahit setiap kita mungkin sedang merasakan pahitnya hidup tapi percayalah walaupun pahit Tuhan selalu menyertai dalam setiap langkah hidup kita jarang ya kita reunian ya terus jarangin hei, apa kabar? sehat-sehat nih? sehat-sehat kemana aja nih gak pernah datang ke reunian nih iya nih maksudnya gak pas aja ya ini antar istri juga kerjaan banyak lah tapi ini WA ini panjang-panjang gini jadi jarang dibuka kadang-kadangnya ngesempat ya jangan sibuk terus ya iyalah lumayan gimana yang lainnya? sehat-sehat aja sehat ya kalau lagi sehat mah harus datang lah halo, halo semuanya halo, halo semuanya halo, sore-sore menutup nih apa kabar? apa kabar? apa kabar? mana yang lainnya? kok perempuannya cuma aku doang? iya, belum datang di jalan gak tau gak pada datang nih aduh, kemana gak ada temen nih perempuannya pesenan gue ada ada pesen apa? tahu, ini cuma menu-nya ini saya baru minta hot cappuccino ya saya minta yang sama aja ya kamu aktif banget deh di watch-up group ya iya, biasa lah ini gak pernah muncul nih di group ini jarang memang jarang muncul sibuk terus intanya aku juga kalau sempat baru buka sih sorry ya, aku mau ke toilet bentar ya silahkan eh bro tau gak ada berita baru nih disimila tuh kan saya udah cerai gimana? masa? kayaknya dia juga tau ada di statusnya di NB kesempatan kesempatan kapan lagi? kamu kan dulu neget sama dia pacar pacar orang udah gak baca ya pasangan fenomental 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 masa fenomenal fenomenal udah anak istri begini masih ada kesempatan sip lah masa harus dungu gue ya kita juga dungu ya iya kita juga dungu biar kelah urusannya gak beres gitu dulu pacaran sama Mila nikahnya sama siapa? sekarang nikahnya sama siapa lagi? lu kan lagi masih SMA gitu kan anak-anak kira apa ya udah kelihatannya dulu paling cocok ya iya cocok loh ya udah dateng makanannya oh yang baru baru-baru mau makan yang ini udah pesen gitu? udah udah harga telat ya iya belum ya siapa nyuruh aber siapa jau die Terima kasih. Iya dong. Baru pulang kuliah, May? Iya nih, gue abis pulang kuliah gitu. Tadi ada kerja kelompok jadi pulang malam. Aduh, capek banget nih. Eh, Chef. Gue pesen ya satu yang manis itu kayak biasa. Bentar-bentar nih uangnya. Aduh. Nih. Oke. Ini kembalanya 10 ribu ya. Thank you, Chef. Hai, Chef. Hai, Chef. Kali ini ada wajah baru nih. Kenalin, namanya Lydia. Hai, Lydia. Chef, aku pesen satu yang biasa ya. Kamu yang mana? Aku sebenarnya sama sih. Yang biasa lagi aja. Samain aja ya. Oke. Yuk. Nanti datar ya. Oke. Thank you. Akhirnya jadi juga kita menanggung. Elin, lu yakin? Nggak apa-apa nih nggak pulang jam segini. Lu nggak dicariin sama anak lu. Kita sih single ya, Shinya. Nggak masalah. Lu gimana? Nggak apa-apa, gue juga lagi jenuh nih. Jenuh kenapa lu? Iya lah. Apa jenuh? Jenuh. Gue pusing. Sama kerjaan. Ya sama di rumah juga. Kan kalau Senin sampai Jumat, gue kerja. Capek kan? Sabtu, weekend, pegangnya istirahat. Betul? Betul banget. Betul. Nah, boro-boro. Gue bangun siang sedikit aja, berdua ngomel. Lu nggak bilang gitu sama laki lu kalau lu nggak suka sama kondisi kayak gitu? Udah, sering. Terus reaksi laki lu gimana? Ya, Alex. Emangnya dia bisa apa? Mana berani dia belain di sini depan mamanya? Dia kan takut gitu sama mamanya. Anak mami. Iya. Atau takut nggak kebagian warisan. Kayaknya. Tajir. Urusan tajir macam ini bahas. Tapi, mama mertua gue itu emang ya. Mau ikut campur banget. Segala-gala dia yang ngatur. Mertua rese. Sst, gue kumpul banget. Iya. Tapi, gue juga agak nggak tenang nih. Udah sore. Bukan sore lagi. Ini udah malam. Gue belum pulang. Gimana ya? Tinggal liat anak gue. Gini, gini, gini. Kita tuh mumpung bisa keluar. Alasan meeting. Pinter. Klasik banget kan. Meeting. Kita nikmatin dulu lah ya. Baru jam 7. Ya, nggak apa-apalah ya. Kali-kali. Abis meeting, alasannya macem. Bener banget. Setiap bahan makanan yang kita masukkan akan mempengaruhi rasa dari makanan tersebut. Jika kita memasukkan bahan yang terbaik, tentunya kita akan mendapatkan rasa yang enak. Jika kita memasukkan bahan yang busuk, tentunya rasa makanan pun tidak akan enak. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya keluar dari hatinya. Apakah yang biasa kita masukkan dalam hati kita? Sudahkah mulut kita mengucapkan hal yang baik? Apakah kita sudah memasukkan hal-hal baik dalam hati kita? Terima kasih telah menonton! Rasa yang lama kadang kembali. Terkadang kita rindu terhadap makanan yang dahulu pernah kita nikmati. Namun, benarkah rasa itu? Bukankah seharusnya kita setia dengan apa yang kita miliki sekarang? Bukankah seharusnya kita setia dengan apa yang kita miliki. Terima kasih telah menonton! 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 Setiap kita selalu berusaha mencari rasa yang terbaik bagi kita. Kita seringkali berganti tempat untuk mencari kesempurnaan rasa yang ingin kita dapatkan. Sampai pada akhirnya kita menemukan rasa yang sempurna menurut kita Bahkan kita pun rela melakukan apapun untuk mendapatkan rasa itu Namun apakah benar rasa itu merupakan rasa yang terbaik untuk kita? Mai, memang kita baru satu minggu kenal Tapi dari awal aku memutuskan buat follow kamu Karena aku yakin kamu orang yang tepat buat aku Aku mau ajak kamu ke satu tempat biar malam ini jadi malam kita berdua Gak ada yang ganggu, cuma aku sama kamu Hai Chef Hai Cik Hari ini aku pesen yang biasa aja ya Tapi minta yang pedes banget Kita lagi makan yang pedes nih Siap Kalau aku cake aja ya Lagi daya Aku yang biasa ya Atau Oke siap, nanti di atur ya Cik Oke Asik asik, akhirnya kita jadi hangout lagi malam ini ya Bisa repot kalau keseringan nongkrong begini Ini aja gua ngabila kalau bakalan pulang pelat Pasti bentar lagi mertua gua telepon Dasar, resah ya punya mertua kaya mertua dia Untung kita sih gak punya mertua kaya gitu ya Gak akan gua mau punya mertua kaya gitu Ini kita single dulu aja Sip Santai Mertua lu tuh posesif banget ya Iya Perasaan suami lu gak gitu-gitu amat loh Iya emang Iya loh lu dicari terus Pulang malaman dikit pasti dicari Eh Tuh kan si telepon kan Tuh Mama mertua Tuh 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 Halo? Ada apa, Mai? Yaudah-yaudah, lu tenang dulu sekarang Lu kasih tau ke gua, kata polisi yang mana Gua kesana sekarang Oke, oke Lanjutin dulu ya, saya udah sama Dara Oke, Seth Oke, eh, dia mau kemana itu, Chef? Dia ngapain, dia buru-buru gitu Kayak ada oma apanya? Gak tau, iya Amah maktua tuh Tetep banget selamat menikmati 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 sehancur may selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dia dapat menikmati selamat menikmati seperti saulis yang menikmati yang menikmati yang menikmati yang menikmati yang menikmati selamat 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 menikmati sepuluh betul suara pergeluksingan Udah lama kita udah disalip bersama-sama dengan dia Termasuk kebencian lo Lo harus bener-bener memaknai ini dalam setiap kehidupan lo Tenang, Mai Ada roh kudus Yang akan selalu membimbing lo Dalam setiap proses kehidupan ini Amin, Chef Gue juga bakal terus belajar Buat maafin keluarga gue Buat ngampunin mereka Tapi, Chef juga bantuin ya Tetep doain dan ngingetin gue terus Tenang, Mai Gue bakal selalu ada kok Dan gue bakal selalu Bawa dalam doa soal lo dan keluarga lo Tapi, sekarang apa yang harus gue lakuin Gue pengen banget keluarga gue dipulihin Keterbukaan adalah awal dari pemulihan Lo sering denger kan statement itu? Dan gue rasa itu bener banget Lo harus jujur dan terbuka sama mereka Tentang apa yang lo lakuin Mungkin awalnya sulit dan gak enak Tapi gue percaya Ketika lo udah mau terbuka Tuhan pasti buka jalan Gimana kalau lo bikin acara makan-makan aja Di cafe gue Nanti gue yang masakin Nah disitu lo mulai deh Ngaku apa yang udah lo lakuin Boleh Nanti gue rencanain ya Acara makan-makan itu Oke Jadi Tujuan aku Ngumpulin kalian semua di tempat ini Aku mau ngomongin Soal kejadian Sabtu kemarin Sebenernya Sabtu kemarin Aku ditangkap polisi Aku bodo banget Bisa langsung percaya Sama cowok yang baru aku kenal Di sosmed Dia tuh keliatannya sayang banget ke aku Dia baik banget ke aku Dia sangat perhatian ke aku Dan aku tuh Gak dapet perhatian itu Dari semua orang yang pernah aku kenal Salah aku juga Pak Mah Aku gak pernah terus terang ke kalian Aku gak pernah cerita Tentang cowok-cowok yang pernah aku deket Aku gak pernah curhat ke kalian Maafin aku Karena aku udah maluin-maluin keluarga ini Maafin ya Ma Apa-apaan kamu Maya Dikasih kebebasan kok Malah begini Mama bener-bener kecewa sama kamu Maya Aduh Mama Kasian Maya Mama tuh kan selalu banyak nguntut Ini itu dari Maya Mama sendiri gak pernah ada waktu buat Maya Diam kamu ya Kamu gak usah ikut bicara deh Kamu tuh orang luar tau Kamu ada disini karena pilihan Alex Bukan pilihan kami semua Jadi jangan sok ngatur ya Kamu gak punya hak untuk bicara disini Saya orang luar Yang apa-apa Lebih mending saya gak ikut jambi bagian dari keluarga kalian Keluarga kalian tuh ya Dari luar aja keliatannya kayak baik-baik Dalemnya busuk Mama tau gak? Kemarin papa tuh jalan sama cewek lain Eh ati-ati ngomong ya Papa gak mungkin berbuat seperti itu Iya kan pak? Pa? 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 Jawab dong pak? Pa? Mama Ma Liat nih Hah? Kayak punya buktinya kan Makanya mama tuh jangan egois jadi orang Perhatiin keluarga Jangan sibuk di luaran terus Eh kamu ya Jangan menggurui saya Belajar dulu jadi ibu rumah tangga yang baik Sebelum kamu menggurui saya Hah? Emang kenyataannya begitu? Eh kamu ya Gara-gara kamu Beluga kita hancur perantakan Oh penting ya lah Hanzo Cukup Cukup Mama Lydia Saya tuh capek Jujur Capek Dengerin kalian terus Berantem aja terus Saya tuh gak bisa ya Kalau diseluruh milih Di antara istri Ke mama Kalian tuh berharga Buat saya Saya tuh gak pengen Keluarga kita itu Terserebrah Saya tuh pengennya keluarga kita bersatu Gak ada ribut-ribut kayak gini lagi Ya betul Maya juga pengen kita semua disini Jadi keluarga yang baik-baik Maya gak pengen Kita ribut-ribut lagi kayak gini Kita harus berubah Mungkin Kita semua disini berdosa Kita banyak ngelakuin kesalahan Kita saling benci Jujur Bukan keluarga ini yang Maya pengen Maya kecewa Maya sempet ingin pergi dari keluarga ini Tapi Saat itu Maya nemuin satu pribadi Yang mengubahkan hidup Maya Yaitu Tuhan Yesus Dari situ Maya belajar untuk mengampungi Maya juga jadi berani Untuk terus terang ke kalian Belum terlambat Buat kita untuk berubah Belum terlambat juga Buat keluarga ini untuk dipulihkan Karena Tuhan masih ngasih kesempatan Buat keluarga kita untuk berubah Maya percaya Pemulihan terjadi Ketika kita semua Minta ampun akan dosa kita Kepada Tuhan Dan kita mengampuni Sesama kita Sama seperti Tuhan Yesus Yang udah mengampuni Semua dosa kita Lewat pengorbanan Tuhan Di atas kayu salim Di saat ku terhempas Kenyataan Ku rasakan Kepedihan yang dalam Maafin papa ya Selama ini papa kurang Perhatian terhadap kalian Bapak terlalu sibuk Karena urusan sendiri Bapak gak bisa jadi Orangku yang baik Bagi kalian Ma Maafin papa juga Kementerian ini Papa sempat Terboda sama teman yang lama Maafin Ya pa Maafkan mama juga ya pa Kalau selama ini Mama ternyata kurang perhatian Sama papa Maya Maafkan mama juga ya Maya Kalau selama ini mama Kurang perhatian sama kamu Iya ma Maya udah maafin mama kok Dan Lydia Maafin mama ya Kalau selama ini mama terlalu menutup Kamu menjadi menantu Yang ingin sesuaikan Nak mama Kalau selama ini Mama selalu berbuat kasar Semangamu Dan selalu menganggap Kamu di luar keluarga ini Mungkin selama ini Ada perbuatan Dan perkataan mama Yang menyakiti hati kamu Maafkan mama ya sayang Eh mama Lydia juga minta maaf ya ma Kalau Lydia Suka gak berterima kasih sama mama Padahal mama selalu mau dititipin anak Lydia juga minta maaf Kalau Lydia suka lupa waktu Maaf juga ma Kalau Lydia suka gak menghormati mama Sebagai mertua Iya Lydia Lex Maafin mama ya Kalau selama ini mama terlalu ikut campur Dalam urusan rumah tangga kalian Iya maafin aksi Sebuah makanan Terdiri dari berbagai bahan Yang memiliki rasa Tekstur Dan warna yang berbeda Namun berbagai bahan Yang ada di dalamnya Dapat saling menguatkan rasa Satu sama lain Sehingga menjadi rasa makanan Yang enak Setiap keluarga Terdiri dari individu yang unik dan berbeda Tuhan memiliki rencana yang indah Ketika dia menempatkan tiap individu Dalam satu keluarga tersebut Tuhan menginginkan setiap anggota keluarga Bersatu dan saling menguatkan satu sama lain Namun Terkadang kita lupa akan Tuhan Dalam kehidupan keluarga kita Kita mendengarkan godaan Intimidasi si iblis Sehingga kita menempatkan ego kita Sebagai hal paling penting Dalam keluarga kita Perbedaan pun akhirnya membuat Keluarga kita terpecah Hancur Bahkan terpuruk Dan kita pun akhirnya menyerah Terhadap keluarga kita Namun Apa yang mustahil bagi kita Tidak mustahil bagi Tuhan Sehancur apapun keluarga kita Tuhan dapat merubah keluarga kita Jauh dari apa yang kita pikirkan Sekarang Bagaimana respon kita Apakah kita mau Menempatkan Tuhan Sebagai kepala dalam rumah kita Di saat ku terhempas Kenyataan Ku rasakan Kepedihan yang dalam Terpuruk dalam gelap Hutan yang kelam Tersiksa menyusuri Tersiksa menyusuri Jalan kehidupan Namun kasihmu seperti sungai yang dalam Tenggelamkan ku dalam cinta yang nyata Terukir dalam hatiku Dan sanum baliku Dan sanum baliku Besar dosaku Namun Lebih besar kasihmu Kau mengajariku arti Di balik sebuah pengampunan Salim Salim Bukan sekedar Cerita belakang Ku percaya Ku percaya Kau yang memampukanku Melakukannya Mengampuni mereka Mengampuni mereka Mengampuni mereka Mengampuni mereka Terima kasih Terima kasih.